waw gak gosong ternyata masya Allah ternyata gak gosong wah waw hmm beraset ini nasi, wah doang teman teman ginyur ginyur ya wah, sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku di Hongkong nah teman teman, hari ini aku mau bikin nyamian, ini pertama kali aku mau baking makanan atau dessert ya teman teman di rumah aku ada lampuah atau ini waloh ya aku beli ini udah lama banget tapi gak aku masak-masak jadi tadi aku lihat di postingan facebook ada yang bikin bahan dasarnya itu waloh, jadi aku mau menirukan kira-kira berhasil atau enggak ya teman teman, jadi ini nanti dikasih sama dicampuri sama susu kemudian ada juga telur terus ada juga tepung maizena untuk mengentalkan teman teman ini tepung maizena nya jadi langsung aja aku mau mempraktekkan yang ada di facebook ya yang ada resep membuat nyamian atau dessert ya semoga saja berhasil langsung aja kita mulai masak dibelah dulu ya ini dihilangkan dalemnya hai rohmanirrohim wah ternyata keras banget waduh keras teman teman jadi harus hati hati nah ternyata keras kayak gini terus ini isiannya dibuang sedikit dilubangi ternyata susah teman teman ini di dalamnya di dalamnya kan ada ada isinya ya ini jadi dibuang serta letak lubang lagi biar agak besar ya ini harus hati hati jangan sampai kena tangan besoknya ya nah sudah ada lubangnya sekarang dibuang isinya isinya itu jalur banget oh dibalik aja ya gini baru pas ini teman teman ya ini ada bijinya kan dibuang dulu akhirnya bisa juga aku lubangin lubangnya cantik ya teman teman kayak gini dalamnya udah gak ada isinya sekarang ini disetim sampai dia lunak ya maksudnya sampai empuk kayak gitu loh terus nanti dalamnya kalau sudah ini disetim empuk baru dikasih isiannya langsung aja disetim makota ambil wajan dulu selamat menikmati sambil nunggu airnya ini mendidih untuk nyetim ini jadi aku mau bikin isiannya ya teman teman disini ukurannya 100 ml susu nah ini susunya aku udah punya 4 tuatan 100 ml lalu 1 butir telur kayak gini lalu ditambahkan tepung maizena oke segingin aja lalu dikodok silah rungan rogi ya Allah semoga jadi nih ini pertama kali aku bikin makanan misal ya sebelumnya belum pernah bikin apa daunnya enak teman teman kalau pengen manis boleh ditambahin gula berhubung aku gak pengen manis jadi gak aku tambahin gula ya udah ini disimpen dulu tunggu ininya disetim 25 menit ya sampai ini lunak airnya sudah membunuh teman teman jadi ini memang aku setim nah teman teman sambil nunggu palutnya tak setim ya ini masih aku setim disini saya belum matang ya jadi aku mau ambil oven terlebih dahulu karena nanti di oven ya setelah ini ovennya selesai teman 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 ini udah matang selesai teman 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 dan di oven sampai penuh ya ya masih sisa sedikit nah ini udah penuh lalu di oven ya di oven sebentar saja bismillahirrahmanirrahim percobaan pertama kok gosong ya teman-teman kayak gini semoga enak buka ya semoga enggak gosong dalemnya pertama kali begini bismillahirrahmanirrahim wow enggak gosong ternyata masya Allah ini enggak gosong tapi atasnya kayak gosong masya Allah cantik banget dalemnya masya Allah alhamdulillah jadi ini bagus tapi kok atasnya gosong kayak gini negero atasnya tapi dalemnya bagus loh aku tinggal nyopek dulu ya nah teman-teman ini udah matu ya tadi aku bikin ini terus mau tak cobain atasnya sih koyok gosong tapi enggak enggak tahu rasanya enak hmm enak hmm terus jatuh ininya ginyur-ginyur kayak jelly hmm terus malohe ini yang suka manis adonan dalemnya tadi bisa ditambahin gula ini dimakan barang kayak gini uwe enak teman-teman hmm berhasil hmm hmm ini walohnya waloh apa tuh jenungin hmm waloh ya ini manis terus yang dalemnya ini rasanya enggak manis ya ini sedikit gurih karena tadi aku menggunakan susu yang enggak manis hmm enak banget pertama kali bikin tampilan ini tampilan ini hiệu enggak oke sih tampilan ini kayak gusong tampilan ini kayak gusong tampilan ini gusong tampilan ini gusong tampilan ini gusong uwe enak eko hmm 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 yuk hmm emang emang hmm hmm emang emang ke ini atasnya gusong Mungkin kalau oven lay itu besar, terus apinya tidak begitu diket dengan ini, mungkin tidak gosong. Ini enak banget. Kapan-kapan bikin lagi. Sumpah, enak banget. Resep yang ada di Facebook, bisa dicontoh dan hasilnya enak. Sumpah, enak banget. Ini enak banget. Habis, ke tempat-tempat. Ini masih, teman-teman, ginyur-ginur ya. Wah, sempurna. Tapi penampilannya, jauh dulu ini udah sempurna. Oke, teman-teman. Percobaanku resep yang ada di Facebook berhasil. Rasanya enak. Lain kali aku mau coba resep-resep lainnya juga. Terus, ini itu. Kok enak banget ya? Baunya wangi. Oh, ya gosong tapi enggak gosong loh teman-teman ini. Enak loh, delenik. Lo menduk, 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 menduk. Oke, teman-teman. Sekian dulu ya videoku hari ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.